Pemirsa PT Merdeka Kopergold TBK atau MDKA mengalami perbaikan kinerja di semester 1 2024. Perseruan berhasil memangkas rugi periode berjalan dan mencatatkan peningkatan pendapatan 110,33% secara tahunan. Digutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Kopergold TBK mencatatkan rugi periode berjalan di 12,5 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Posisi rugi menyusut dibanding rugi pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 49,21 juta dolar Amerika. Di tengah keberhasilan memangkas rugi, perseruan merauh pendapatan 1,09 miliar dolar Amerika atau melonjak 110,33% year on year. Sebagai perbandingan, di semester 1 2023 perseruan membukukan pendapatan 520,03 juta dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan pendapatan perseruan terdongkrak lonjakan penjualan emas, perak, katoda tembaka, nikel pick iron, nikel mat, dan biji nikel limonit. Penjualan ke pihak ketiga domestik melejit 299,23% year on year dari 166,78 juta dolar Amerika menjadi 665,85 juta dolar Amerika. Sedangkan penjualan kepada pihak ketiga ekspor tumbuh 21,27% year on year menjadi 430,09 juta dolar Amerika. Beban pokok pendapatan menanjak 112,09% year on year menjadi 1 miliar dolar Amerika. Beban umum dan administrasi menyusut 4,32% menjadi 26,52 juta dolar Amerika. Capaian ini membawa laba usaha terbang 237,88% dari 18,4 juta dolar Amerika menjadi 62,17 juta dolar Amerika. Hingga 30 Juni 2024, perseruan memiliki total aset sebesar 4,92 miliar dolar Amerika. Perseruan mempunyai liabilitas 2,11 miliar dolar Amerika dengan posisi ekuitas sebesar 2,81 miliar dolar Amerika. Sedangkan kas dan setara kas pada akhir periode tercatat di 347,35 juta dolar Amerika Serikat.